Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bertemu lagi sekarang dengan Pak Rony Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8 Subtema 2 Pembelajaran 5 Anak-anak silahkan disiapkan bukunya dulu Yuk kita lihat apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 5 ini Nah nanti ada 2 yang akan kita pelajari disini Yang pertama adalah ungkapan kalimat ajakan Setelah itu cara menimbang benda dengan satuan tidak bagus Nah oke sekarang kita buka bukumu di halaman 87 Ayo berlatih Nah disini anak-anak kita akan berlatih membuat kalimat Oke kita lihat dulu ya tekstnya disini Mari bermain membuat kalimat Matahari bersinar terang pada musim kemarau Lani dan teman-teman bermain bersama Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata Menyebut katanya lalu menggunakannya dalam sebuah kalimat Coba kita lihat ini Lani bilang apa ya ini ya Buatlah kalimat ajakan dari kata air kata Lani Oke terus Benny menjawab Saya tahu kalimatnya Ayo kita bermain air Ternyata Udin juga tahu kalimatnya Kalimatku Mari menjaga sumber air bersih Nah jadi anak-anak bisa bermain seperti itu ya Di rumah dengan orang tua atau kakak Jadi salah seorang menyebutkan kata Sebuah kata yang nanti harus dibuat menjadi sebuah kalimat ajakan Seperti disini Lani menyebutkan kata air Kemudian Benny membuat kalimat ajakannya menjadi Ayo kita bermain air Nah jadi ada kata airnya Ya misalnya nanti orang tuamu menyebutkan kata bola Nah kamu bisa membuat kalimat ajakan menjadi Ayo kita bermain bola Nah kalian bisa melakukan di rumah bersama orang tua Orang tua menyebutkan sebuah kata ya seperti itu Nah senangnya bermain bersama teman Ajak temanmu bermain bersama Nah nanti berarti anak-anak bermainnya sekali lagi di rumah Nah bersama kakak atau orang tua Oke anak-anak sekarang kita lanjutkan di halaman 88 Nah setelah tadi bermain membuat kalimat Ternyata Lani dan teman-teman bermain lagi Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar Nah jika tadi membuat kalimat ajakannya dari sebuah kata Sekarang membuat kalimat ajakannya dengan melihat gambar Oke tunjukkan gambarnya lalu buatlah kalimatnya Ini kata Lani Buatlah kalimat ajakan dari gambar ini Kita lihat ini anak-anak sepertinya sedang Bermain atau menari ya di halaman rumah Nah Edo membuat kalimat seperti ini Ayo kita belajar menari Kemudian Siti membuat kalimatnya seperti ini Mari kita menari bersama-sama Ya dua-duanya ada kata menari ya Karena gambarnya anak-anak sedang menari Oke bisakah kamu melakukannya anak-anak Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar Nah kalian berlatih di rumah ya Disini dikatakan Lakukan bersama temanmu Lakukan secara bergantian Berarti nanti bersama orang tua atau kakak di rumah Oke ya bagus Sekarang kita lanjutkan ke halaman Delapan puluh sembilan Ayo mencoba Nah disini setelah bermain kata Siti pun bercerita Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny Dayu menimbang benda dengan penggaris Inilah hasil timbangannya Nah setelah melakukan menimbang kemarin ya Dayu menuliskan hasilnya seperti ini Pola bekel beratnya adalah sama dengan 6 butir kelereng Gantungan kunci 2 butir kelereng Sedangkan penghapus beratnya hanya 1 butir kelereng Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku kata Dayu Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku Coba kita lihat pertanyaannya Dayu apa ya Ada di halaman sembilan puluh Nah ini pertanyaannya Dayu Coba kalian jawab Benda manakah yang paling berat Nah kalian lihat lagi Yang tadi yang paling berat berarti Yang kelerengnya paling banyak Yang mana Nanti bendanya Kalian tulis disini ya Ingat bendanya ya Kemudian Benda manakah yang paling ringan Kalian lihat lagi Benda mana yang kelerengnya paling sedikit Kemudian Yang ketiga Urutkan benda pada tabel di depan Nah yang pertama Urutkan benda dari yang paling ringan Jadi apa dulu Apakah Bola bekel dulu Gantungan kunci dulu Atau penghapus dulu Dari yang paling ringan Kalian tuliskan bendanya Urutkan bendanya disini 1 2 3 Kemudian di bawahnya Yang B Urutkan benda dari yang Paling berat sekarang Ya Dimulai dari yang paling berat Nama bendanya apa saja 1 2 3 Selanjutnya Siti Menimbang benda dengan gantungan baju Inilah hasil timbangannya Nah disini Hasil timbangan Dari Siti Dengan menggunakan Gantungan baju Ya ada boneka Sebuah sandal Dan Buku cerita Dengan Beratnya masing-masing 10 Kelereng 9 Dan 7 Butir Kelereng Inilah hasil timbanganku Kata Siti Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya Nah kita lihat pertanyaannya Siti Ya Jadi pertanyaannya Siti Sama seperti Dayu tadi ya Manakah yang paling berat Kalian tulis bendanya Manakah yang paling ringan Kemudian diurutkan dari yang paling ringan Kemudian yang disini Diurutkan dari yang paling Berat Nah itu pertanyaannya Siti Sekarang kita lihat Nah selanjutnya Sekarang Sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu Jadi kita harus melihat dua-duanya tadi ya Punya Siti Punya Dayu Sekarang kita diminta membandingkan apa Kita lihat Benda manakah yang paling berat Nah dari dua ini Punya Siti dan punya Dayu Mana yang paling berat Kalian lihat dua-duanya ya Pilih yang paling berat Tulis disini Kemudian yang selanjutnya Nomor lima Benda manakah yang paling ringan Nah ini sama Dari dua tabel ini Dua hasil pengukuran ini Kalian lihat Kalian pilih Mana yang paling ringan Paling sedikit kelerengnya Kemudian Yang nomor enam Urutkan benda dari yang paling ringan Berarti ini semuanya ya Disini ada tiga benda Disini juga ada tiga benda Kalian urutkan semuanya Dari yang paling ringan dulu Berarti ini cuma ada tiga Tapi kalian harus menulis Enam ya berarti ya Karena ada enam benda Dari yang paling ringan Apa dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kemudian di bawahnya Juga sama Mengurutkan Tapi sekarang Mulai dari yang Paling berat Ada enam benda Ingat Karena kita Melihat Hasil pengukuran Siti Dan dayu Oke Bisa Gampang ya Bagus Tulis dengan rapi Pelan-pelan Dan Dilihat baik-baik Ya Mana yang paling Berat Baik Anak-anak Kita sudah Sampai Di akhir Pembelajaran Lima Alhamdulillah Semoga Anak-anak Semuanya Tetap semangat Belajar Ya Namun di akhir ini Kita lihat dulu Ada kegiatan yang harus dilakukan Bersama orang tua Kita lihat Orang tua Memimping Anak-anak Untuk membuat Alat ukur Tidak baku Ya Seperti kegiatan yang Di pembelajaran sebelumnya Ya Jadi anak-anak Membuat alat ukur Tidak baku Kalau tadi Siti menggunakan Gantungan baju Sedangkan dayu Menggunakan Menimbang benda Dengan Penggaris Nah ini ada di Contohnya ada di Pembelajaran sebelumnya Ya Bagaimana caranya Baik Anak-anak Pak guru Akhiri Pembelajaran Lima Ini Semoga kita Semuanya sehat Selalu Anak-anak Di rumah Tetap semangat Tetap belajar Solat lima Waktu Menjaga Kesehatan Rajin cuci tangan Dan Membantu Orang tua Pak guru Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati